Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malah ngelap-ngelap malah ngelap-ngelap naseb jadi Allah itu sempat muncul cuma ketika muncul malah naisnya ngelap-ngelap kalau umat kabin marah nih tesebar aku ngotong-ngotong ngunin gini orang ngerti Allah aku ngelap-ngelap malam ngelap-ngelap dan ngga. ngga. lelap-ngelap kekiranya ntar pak dikatakan. Namun kamu tidak dapat santai untuk kamu mengelamkan diri ini... Itu lucu. Wah, memang untuk saya nanti apa yang kamu berada. Tapi, enggak membuka kamu mengelamkannya. Mereka mengelamkannya, dan saya tak mengelamkannya. Pokoknya tak tahu, pasti kamu mengelamkannya saya tahu. Sebenarnya, saya tetapi juga tidak akan cremosi. Mustofa menjawabnya saya itu dan kamu juga tidak hanya ketenam. Saya tak tersiktas, pada benar-benar. Mereka lihat dulu. Terima kasih, mustofa itu sangat letih. Masih khusus lah Kalau yang kenal pengirahan Itu tidak boleh Ini penting Makanya Sayyidina Ali pernah ditanya Sama seseorang Ya Ali, orang sehebat Engkau apa pernah melihat Allah Jawab Sayyidina Ali Bagaimana mungkin Sama nyembazat yang tidak saya kenali Bagaimana mungkin Sama nyembazat yang tidak saya kenali Itu tidak masuk akal Jadi menurut Seseorang Orang menyembah Tuhan Kalau tidak kenal itu tidak masuk akal Jadi seperti yang kita lakukan sekarang Bagaimana menurut Seseorang Misalnya begini Contoh paling mudah Makanya yang orang sikam Pernah bilang secara ekstrim Siapa yang tidak pernah mukata Itu ditakutkan Karena dia kenalnya Tuhan Itu nanti keliru Yang Allah betulan Yang tidak Allah dikejar Nah itu ceritanya orang khabir Nanti Isa itu mengaku Tuhan Terus pengeran menciptakan Satu malaikat Yang persis Isa Terus ini dinut Bareng dinut Mayu ini dengan arahan rokok Akhirnya keceplung Nanti 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 Mungkin usir Nanti Mayu nanti Akhirnya nyemplung Nanti Akhirnya pengeran Pengumuman Hatis ini sudah saya cek Karena sudah saya bandingkan Di muslim Di kukur memang Tidak ada matalah Memang matanya yang beda Tapi intinya sama Ini hatis ini sobat Sudah saya cek Secara akademik Di beberapa hatis Enam itu yang Jadi utama Itu hatis Itu sobat Terus ketika Allah muncul itu Eh para umat Orang-orang sudah mengikuti Tuhan nya Lalu ngapain kamu masih disini Saya menunggu Allah Tuhan kami Saya ini Allah Jadi Apakah kamu disini Pengiratan tapi Apian Ngerti Ngerti Ngomong goblok Ya Siti Maksud Apa Apa Kalau saya Lalu Kalau Allah Betul muncul Apa Kamu disini Jadi Jadi Pede Jadi Jadi Ini Nanti Moga dipenggali Jadi nanti Sampai Kepersiapan Karena Orang-orang Masar Kita disini Jadi Supaya Orang-orang Kepulon Orang-kepulon Maksudnya 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 Kita lakukan Apa Rokai Tamanita Soda Ilah Hau Jangan Sampai Menuhankan Hau Menuhankan Dua Pangkat Popularitas Menuhankan Aras Aras Penyakit Melarat Aras Aras Penyakit Suga Dua Jepat Aras Aras Penyakit Pengcuru Enak Nganggur Benar Bahus Kembalian Insya Terurut Tapi Tumpah Tapi Tumpah Atau sebetulnya aku curang, bodoh-bodoh turun, yang juga dihukumkan orang anggur, aku dihukumkan anggur, sebetulnya orang anggur, buka jadi agak nganggur, aku turun orang anggur, tenang, orang anggur buka orang anggur, buka buat ini kita tenang, saya juga mau setting cerita walhasil terus Allah masih tanya, masih baik apa kalau saya sebagai Allah memunculkan satu ayat terus kamu kenal kata mereka, ya harus dikenal kalau munafek ngaku saya di dunia meskipun munafek, sesembahanku pengeran Allah, pengeran ngetes ya sudah, kalau begitu kamu sujud lho ini pas sujud ini kaku, awak ini top penwahidani, kata blabak sing tunggal itu labil sekali, ketika dia sujud malah blabak makanya Imam Tobari sebagai ulama tabir, dia nasirkan ini di ayat ketika mereka disuruh sujud ketika mereka disuruh sujud eh malaikat, tukang ngisap, tukang nyata, saya ini mirip kabe, itu urusan saya, orang-orang ngaku mu'min, tapi orang jelas orang ketemu orang munafek, ketemu orang macam-macam aku ini Allah dia ini sempat kenal, semua orang munafek itu sempat kenal, ya Gusti, engkau Tuhan kami saya tidak percaya kalau kamu menyembah saya kebetulan, mungkin anda menyembah saya karena riak, karena apa-apa sih, karena rutinitas enggak Gusti, pengirahan ngeser, saya ini setiap sujud nih, orang sujud, tiap sujud itu geblak, tiap sujud apa? ini disebut wakotkan wujud awna ilah sujudi wa'um talimun, ketika nenggunya akan sujud, diknejek selamat orang sepenuh hati, saya akan sujud gak gelap ya, saya akan sujud, no po? gak gelap, makanya ini dipakai nafsiri ayat tadi dipakai nafsiri ayat, ketika mereka disuruh sujud, wajud awna ilah sujudi fa'alayas tadi, mereka gak mau jadi ini nanti dipakai nafsiri ayat itu khasiatan afsiruhum tarhakuhum ya lah ya sudah pengirahan terus gampang kita ini nih berarti sujudnya agak murni, silpuk non rokok makanya mumpung jenengan ini belum kena hijab tak wari ya, karena ini sujud yang murni kalau sujud dan sujud, batu yang ngecap ini boten gampang ya, ini ini urusan sujud dan kalian nganggup karpet nama boten kata sujud itu sebetulnya di Al-Qur'an itu digunakan berkali-kali dan inti maknanya itu ketundukan sama semua kersana Allah subhanahu wa ta'ala meskipun kersana Allah itu kadang gak sesuai nafsu kita gak sesuai keinginan kita sujud yang kayak di sholat itu sudah sujud ritual ritual makdoh yang memenuhi aturan-aturan fisik itu beda dengan sujudnya hati yang tidak terkait dengan aturan-aturan naboh fisik jadi misalnya gini, kalau contoh dari pekih dulu kalau kita sholat itu kata Rasulullah umir itu anas buddha ala sapati al-bumen kita ini disuruh sujud, ada tujuh anggota tubuh yang harus sujud, ini al-jabah wal-yaden, war-rub-baden wal-kodamen, ala sapati al-bumen, gini mulai baduk dua telapak kaki, jenggul kalih kalian kodamen terus orang-orang pekih nambai syaratannya ma'atahamulin yasirin, agak ditek ditekan orang-orang perempuan itu dipancat maka orang-orang yang fanatik sujud, muridnya, kok dikit agak-agak ditek dipancat, goblok maka orang-orang perempuan itu sada-sada cepat ngecap dengan jenggul tapi sarat yang kodimu dipancat maka memang orang pekih itu nambai syarat ma'atahamulin yasirin, sedikit ditekan ditekan terus, untuk jabah syaratnya tidak ada penghalang jadi misalnya, langsung baduk itu kena sujud ya, baduk itu harus kena sujud cuma itu sudah harus baduk semua pasang itu semua tidak bisa berlebihan pokoknya sujud nah ini yang secara fisik aturan pekih jadi itu sujud sujud ma'atahamulin yasirin, ditekan tapi kemudian ada aturan-aturan secara rohkani, ini hubungannya dengan pengeras ini saya contohkan paling gampang ketika saya punya uang 1 miliar atau saya punya anak yang saya cintai atau punya istri yang saya cintai, atau punya debatan yang saya cintai saya itu tidak pernah janggal misalnya saya punya anak itu tidak pernah janggal kenapa saya punya anak? enggak ada ikut bikin jantungnya, bikin hatinya, bikin matanya kok tau-tau itu milik saya saya punya istri orang-orang merumat mulai cili orang-orang mengatur jantungnya, orang-orang mengatur pernah pasangnya, paru-paru ini, kerti-kerti dikeloni dapung, itu berjegup kita ini tidak pernah janggal ketika dikasih, ketika mempunyai paham ya? tapi ketika itu diambil Tuhan anak kita diambil Tuhan, istri kita diambil Tuhan kenapa ya Allah engkau mau beri musibah ke saya itu mesti pengirian janggal, itu goblok pas janggal, aku takut pas janggal, sama-sama janggal kalau kita bersama-sama coba apa alasan anda punya apa-apa alasan anda punya apa alasan anda punya aku yakin menegus warga lewat paham saya ini karena gunanya ulama bin Rangno kalau sama-sama janggal kamu punya juga harus janggal, apa alasan anda punya apa kamu menciptakan jantung istri anda anak anda apa kamu menciptakan orang ini mencintai anda jika kamu merasa punya tapi ketika hilang kamu janggal ini bukan curang ini harusnya saat kita punya, itu juga janggal kalau saya fair, ngakau ini dengan Allah saya juga, kalau ini paling banyak nomor 20 tahun itu anak orang yang mengatur sistem pernafasan jantung dan semuanya pengeran orang puluh tahun barang diakad mau itu seperti aku barang bapa kami mati itu kenapa harusnya untuk musibah orang lain tidak makanya roswe itu hebat makanya orang yang berat nabi berat tetap, orang yang bersuka sama untuk menghubungkan sama, itu yang tidak ada tidur adalah tempat tapi tidak tahu mikirnya ngomong-ngomong, kalau sering tanyakan, ini ngomong-ngomong hati renang, kapan nih maksudnya tapi di Nabi sobat, belum ngaji paham khusus yang rutin di Mustafa, gampang hilang secara-cara dibuat tes, gampang nombong coba kalau sampai cara berpikir gitu makanya ketika Sayyid Ibrahim Kapunda, Sayyid Ibrahim putrani Nabi Kapunda dan beberapa kali cucunya Nabi Kapunda itu Nabi ngertikan, ya beliau sebagai manusia yang nangis tapi Nabi ngertikan, pertama yang dijauhkan Nabi Habasa ini apal persis-persisnya Innalillahi ma'abudah, walahu ma'akso ya macam ini pengeheran, awal-awal itu pengeheran saya disubuk pengeheran karena Nabi sadar, Nabi ketika punya pun tahu kalau itu milik pengeheran itu hebat dari seorang nasi kalau anda betul sujud pengeheran, pas punya aku juga harus dianggel dari saya, aku punya jantung gusti lu coba sampai mau cuci darah lagi sadar fungsinya jantung sejuang itu musuh jubah patang jam ada orang yang melempok sekarang kita punya jantung biasa saja kita nggak bisa ngatur organ jantung kita nafas kita, paru-paru kita kamu nggak pernah jangga? tapi ketika itu dikei penyakit surah kita janggal, siapa? berarti kamu belum sujud betul sama Allah kalau kamu jenang, kalau kamu janggal mempunyai jadi adil pas duit ya nampak kasti karep jean wilk supaya tidak terlihat. Saya tidak berbatas. Saya masih tidak berbatas karena kecuali supaya saya tidak merupakan doa di sini. Saya tidak berbatas karena itu sesuatu, sudah diberkati ujian dan semananya, saya tidak berbatas, untuk juga besi... Saya tidak meng отвahas, tidak berbatas. Saya tidak berbatas oleh saya, saya tidak menghasilkan suju, saya tidak berbatas jadi suju. Saya ditangkap dengan saya. Saya tidak berbatas. Saya hilang ini. Tidak ada kitab ini, itu tidak ada kitab ini Bukan pak, memang kitab ini menanggap saya dulu ngira itu kalau pas saya ke Mekah Itu mau beli, itu sudah saya siapkan uangnya Ternyata Allah mengedaki lebih cepat, lalah uang uang cerita Tidak ada yang ada yang ada Tidak ada yang ada yang ada di tafsir Tuhan Tidak ada yang ada yang ada yang ada yang ada Tidak ada yang ada yang ada yang ada yang ada, jadi asetanya Tidak ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada dan tidak ada yang ada, asetanya Kalau hasil lebih baik, itu memang masalahnya, makanya saya rasa itu sujud maknanya ketundisan Mengkannya ketika langit bumi itu tidak berdekati Tumad tawail insamai wa yana wa dhukhanun pa qolalaha walil ardhita Tuhan sawakarha kalau tidak, Atena ketika pengirahan dari langit bumi dia mau ngomongin dari langit bumi itu harus mengirang dia mengerti ganti artinya apa? tetap kabel-kabel terserah orang terserah pulau kemudian itu ke Bumat aku si nurut, si kempat Tuhan aku nurut aku, si nurut sukarela, si kempat dari langit bumi sukarela ya kalah maksudnya tidak apa? kalah maksudnya dari langit bumi, Atena aku nurut aku, si kempat Atena apa? maksudnya aku lakukan kita harus keturutan tentang kertanai pengirahan keturutan itu apa? ini penting aku lakukan karena kita ini sudah lama sekali bodoh kenapa kalau kita kehilangan itu jangka sementara kalau mempunyai tidak harusnya kamu sangat lu coba dalam hukum dunia untuk punya syaratnya apa? untuk mergawai tuku dikasih orang dapat hibah kita ini untuk punya di dunia itu repok tapi tahu-tahu kita punya jantung punya paru-paru punya sistem organ tubuh buat aku ini WM, kapan kamu punya itu? kapan itu punya pengirahan? kapan untuk pengumuman pengirahan itu di hibah kapan? kan gak tahu ini sertifikatnya jantungnya ini sertifikatnya paru-paru ini enak yang aku buat baru aku baru-baru ngilang aku protes pengirahan aku harus mengatakan inna lillahi ma'atodah aku nangis berarti nabi-nabi benar-benar aku tidak tahu aku tidak tahu aku tidak tahu itu sujud 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 karena kelebihannya orang alim itu tadi dia kalau mikir itu jisuh terus punya rumus pentingnya sujud orang pulang itu sujud itu sujud itu sujud kenapa? saya tidak pernah menanyakan Tuhan itu sujud itu sujud sekarang kamu punya jantung punya paru-paru tidak punya sertifikatnya kenapa tidak kamu cari jenotarisnya Tuhan? kamu tidak pernah minta kan kepastian itu milik kamu kalau orang mestiwanya tidak ada bukti ini kalau ketika hilang kamu tanya kamu protes sama kamu itu sujud itu sujud itu sujud memasak anda memasak saya tidak pernah menyebabkan saya tidak pernah menyerah saya tidak pernah memasak saya tidak pernah menyerah untuk jelas saya tidak pernah memasak PAUL masaknya saya terlalu usah Udong, suci keluar nganti peti, seneng lah kusinannya mati Ya orang seneng cuma ada dosa orang prospek Ya orang seneng nganti seneng hati ya orang Cuma ada dosa orang prospek Misalnya kumpul orang soleh, soleh-soleh ini gitu seuntungnya apa Kumpul orang soleh, kumpul orang soleh orang jeluh Untungnya apa Enak mati, kumpul pengenak Karena dari Nabi pasal dari Kabudut Ditugani Aishah, ditugani Fatima Terus ada Syed Fadol Itu Nabi tanya gini sama Fatima Ya Fatima, andaikan kamu disuruh berteman sama Allah Sama berteman kalian-kalian milih mana Ya tentu ya Rasulullah, saya milih berteman sama Allah Terus ada Nabi, saya juga demikian tergabut Ya memang orang-orang baik itu begitu Namanya melaratlah kan rawani mati Gak marah tutangnya, kasusnya Masya Allah Entah cara bersikir anda, entah kayak apa Saya tidak tahu Tapi itu faktanya, pahami Jadi makna sujud sebenarnya Itu paling tidak tahu kami itu benar Bahwa jantung kita, istri kita Anak kita, pangkat kita Semuanya Ini disebut Kalau Allah sudah yang punya Kenapa ketika Allah mengambil Kuih terlalu berlebihan proses Susah boleh loh guys Bahasari ya, susah boleh Sama seperti ketika saya Ibrahim Kapudut Kata Nabi ini milih Allah Sekarang Allah mengambil Tadi Wa inna bikala mahtiunan Sungguh Ibrahim saya ini susah Tapi meskipun saya susah Walau anakku lu ilamayar darabunata Nggak akan komentar Nggak akan ngomong Kecuali sesuatu yang diri tadi Benge Benge Gini ku Inna lillahi maaf Wala ilahi maaf Maaf Gini ku Ini penting kalau anda berlaku Sebab sujud yang kayak kita di sholat Itu tidak menyelamatkan kamu nanti di akhirat Buktinya orang munafek Dapatnya Sujud Tapi ketika di tes di akhirat Tidak lah Tidak lah Tidak lah Tidak lah Tidak lah Yang munafek di akhirat Tidak apa Sujud ya Tapi nanti ketika di tes di akhirat Sujudnya itu Raih Raih Sayyidut wakotkan Yud'awna ilah sujud ini Nanti Dan ketika dikokok sujud itu Tidak mampu Pala ayat tadi itu Maka terus tidak mampu Tahni mulai Saat ini kirlata Kalau sambil sujud Ya meskipun sholat jamaah Atau sholat sendiri Entah sekian detik Itu harus Benar-benar pernah sujud Kalau Rasulullah Tidak mau sujud Tidak berangkat Bapak-bapak Masa muatah pureroh Ya muat Kamu tahu Apa pantangan nabi rakan Apa ya Rasulullah latak turun adara sujud merokok itu rawani mangan begatnya apa? sujud makanya pengirahan nanti jika ini pengirahan terserat patah jadi merokok itu puan tangan, jadi mangan orang yang tahu sujud, tenangan, pantangan jadi buku ini sampean itu merokok dan doyan malah ini gampang kalau saya sampean, saya merokok doyan wah benar sujud merokok doyan, jadi sujudnya apa? kalau itu jelajah wena bin rokok yang jasad yang tahu apa? sujud karena sujudnya harus mulai rambut mengantinya sujudnya ya minimal dilatihkan ya tadi makanya tapak perusahaan, orang alim kalau berpikir satu jam itu lebih baik dibangkan ibadah sujudak pastikan bahwa semua milik kita milik Allah subhanahu kalau saya mati misalnya, kapan-kapan saya mati orang tidak ada kalau nangis misalnya misal misal panah itu orang nangis karena ya gampang saja orang-orang alim itu rata-rata kalau mau mati itu buyon karena cara berpikir orang alim itu gampang saya punya doa yang dibaca oleh kaduk-kaduk yang alim-alim yang para-para pengirahan itu ya Allah engkau ini punya reputasi merawat saya zaman saya janin zaman saya di kandungan ibu saya tidak bisa istriar tidak bisa mengatur makan saya tidak bisa mengatur gizi saya tidak bisa mengatur energi saya saya baik-baik saja dalam kandungan ibu saya padahal kau ada orang kelem ada air tuban tidak ada memamuk beda kipitik macam-macam pada mengujar-mujari orang yang pacar paham ya kita ini pernah hidup di dalam kandungan punya nafas butuh riski butuh asupan gizi butuh oksigen artinya Allah punya reputasi mengelola kita dengan keadaan begitu tentu kau juga mampu mengelola hidupan saya saat-saat di kukuran karena itu tidak beda jauh dengan zaman saya di kandungan ini pikirannya orang alim jika orang harus bisa menganalogikan mengkiatkan ternyata Allah punya reputasi mengatur kehidupan dalam dalam kuburan ini kuburan ini saya ingin malah ini pengirahan menghentikan tih zulu mati salas saya ini punya reputasi yang mengelola kamu tih zulu mati salas dalam kegelapan yang tiga ya iya tuh pertama orang sepirma yang bergerak bapaknya dikak muslofani itu anak putu ini saya ingin mengelola hidupan dan anak putu itu orang yang ingin mengelola hidupan itu Allah punya reputasi mengatur sistem ketahanan sepirma ada di bapak yang ini sulciwat karena itu ditransfer ini ini artinya dengan reputasi sepanjang ini masa sekarang kamu meragukan reputasinya pengirahan mau berkara saya ini dipendam wah ini kuburan gwean ambil sopoh itu pengirahan tersinggung canggam mula saya di sini ambil sopoh tidak paham blok-goblok saya di sini saya ambil itu saya tidak usah saya takut itu ramuk min paham saya tidak paham saya tidak paham saya ambil sopoh pengirahan saya pasti ya betul saya sopoh saya pasti nah itu pengirahan kalau saya suka ini menolong Al-Qur'an Al-Gharni Al-Gharni maksudnya aku baru dari pengirahan itu yang berkata Bapak Harni itu tidak paham aku baru dari malikah yang itu saya baru dari pengirahan terses saya saya tes saya tidak akan mencuri saya tidak soutar mencuri saya mau mencuri merosok ini ini lagi nah cuma yang mau menikah-menikah orang nabi, orang ulama, orang malam jadi orang nabi yang tau gak sih gue, apa hati waduh, nah itu orang genap orang yang buat ini jadi memang sujud tuh sesuatu yang mudah itulah dilatih saya tuh sering berdoa sama doanya para wali-wali itu tidak doa minta, tapi kayak tadi ya Allah, engkau punya reputasi, ngatur rezeki saya zaman saya di kandungan ibu, soh saya sudah bernafas, butuh gizi, butuh oksigen, soh engkau juga bisa bahkan engkau punya reputasi mencegahkan Bapak kami Adam dari tanah yang mati jika kalau kita kembali ke tanah itu ya paling tidak kita ingat lah reputasi-reputasi Tuhan menciptakan kita dari tanah mengatur rezeki kita zaman di kandungan paling tidak anda itu tidak janggal atas reputasi Tuhan nantinya mengelola kita setelah di kubu kita sudah sampai kalau orang kafir terus kita sudah sampai terlitas ke janggalan kalau orang kafir kalau di tangan paham ya? memori-memori reputasi Tuhan di masa lalu paham ya? paham ya? paham ya rambut kita punya nur otak kita punya nur sum-sum kita punya nur seorang orang-orang penuh-penuh nur nur Taufit nur Susu karena saya tidak mengejolkan orang alim-alim orang alim-alim orang alim-alim ke sekolah itu Dala'il seluruh tahun tapi ngibir saya tetap melalui jenis kan? karuan yang kemungu saya itu punya teman Dala'il tiga tahun wah busuknya tidak boleh terakhir Dala'il ini seorang saya dari ini kepotongan ini itu karuan bakas-bakas-bakas karuan itu dia tanya serinya apa? ya serinya aku ngalim seri-siri karuan-siri rahasia itu barang-karuan ngomong-ngomong ini karuan itu karuan jauh nabi yang mengikirkan orang alim-alim jauh nabi dibangkan ibadah orang kudus tidak tahu tapi kan lagi telung-tahun ya aduh saya tidak tahu ini rambut malah lagi telung-tahun aku jangan kemuluh jadi ngomong-ngomong ini malah mungkin suaranya orang-orang api-api masalah tapi mati-mati karena orang alim itu kalau berpikir itu jisih berpikir itu tadi misalnya sujud orang mengartikan sujud ya kayak kita sujud dalam sholat itu memang sudah bagus dibanding semua orang tapi orang munafek itu pernah sujud kayak kita itu zaman nabi yang munafek itu sujud malah imamnya bukan nabi yang munafek di sholat zaman itu itu imamnya bukan nabi berpikir itu makmum sampai ngaji nabi pas istirahat semua nabi yang munafek ini amin tapi karena mental hati yang munafek bos tidak ada nabi tetap orang aman mereka hati ini tidak sujud paham ya orang munafek sholat itu makmum nabi berarti nabi tidak istirahat yang munafek ini ini amin tapi tetap ngobot mereka hati ini orang susu orang susu paham ya makanya anak sampean ingin mau ingin sudah benar dimulai cara berpikir yang benar ya Allah saya ini tidak pernah janggal kenapa saya istilahkan ini saya pengirahan dia saya tersenyum saya terima kasih апu musufa milik misafah saya guru saya itu jelas bagaimana buktinya misalnya saya santo kamu bagaimana buktinya saudara kamu kamu nyaman-nyaman saja dengan merasa punya tapi pas diambil bengok bengok oke lah susah itu boleh bahasari ya, tapi ini keluar terangkan kan keluar nanti dari ulama itu sering nangis, kenapa teori sujud itu tidak dibesar-besarkan padahal inti hidup itu sujud dan dawe nabi jelas neraka itu pantangannya mau makan atari jadi normalis sampean itu tidak membunuh raka makanya normalis sampean itu tidak membunuh raka makanya koran kalau muji-muji sujud itu tidak membunuh mesti disebut orang-orang yang apa ketika orang-orang desa, orang-orang tua ini ingin masuk surga, jawabannya nabi hanya satu fain ni ala naftika bigastrotis sujud jadi abis warga bareng fain ni ala naftika bigastrotis sujud itu mesti ngakak lelaki sujud salat di mawak tapi nak sujud ke orang lain per detik, per menit sujud jadi per detik, per menit sujud karena aku hati niru aku, karena aku ingin niru tapi aku hati jajah tapi aku hati aku hati aku hati aku hati Saya bilang bilang mantapensi seorang yang saya amat. Tiba-tiba merasa hukum. Ya, yaitu mengainkan. Saya berhasil apaya ibu kurangai. Jadi Ambil Khazir, aku bilang nyaman, Kenapa di kuburan menangis. Berarti, kenapa saya menangis? Ia, pada yang kita diseksa. Biar Ambil Khazir, saya bilang, ini kuburannya ya Allah ini pernah tuan saya itu orang-orang yang diseksi nanti tuanku loh terus terlalu masalah jadi sekedar tuan sabit kau diri tapi aku mau benan tuan wah mati aku mendapatkan sabit kau diri enggak tuanku lalu enak tuan-tuan enak tuan-tuan tuan-tuan tuanku pulang tuanku pulang tuanku pulang tuanku pulang ini penting jadi maknanya sujit itu ketundusan sebab itu langit bumi sujit ternyanyi macam posisi ngendur sujit rembolan tanah jantung ngendur karena hakikat sujit itu ketundusan terhadap kerserahnya Allah subhanahu nah cuma ekspresi fisik misalnya kayak kita sholat itu ada aturan-aturan fisiknya itu tadi misalnya ada tujuh anggota tubuh yang kita sujud kita sujudkan tapi hakikat sujud itu lebih dari itu itu yang ritualnya ya itu yang apa makanya ketika abu bakar itu dikatakan Nabi abu bakar itu banyak sahabat yang ibadahnya jauh diatas abu bakar matalah ketika bertahun-tahun begitu tanya Nabi ya Rasulullah apa sekarang orang terbaik masih abu bakar ibadahnya sudah kalah dengan saya itu apa sih lucu 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 dari Nabi tidak kamu dan orang terdunia dengan imannya dibanding abu bakar itu masih menang abu bakar satu ya kenapa ya Rasulullah dia prinsip ketuhanannya sudah mantap kelima barangnya masih bakar itu jadi api nyakitnya aku kok hal ini kamu bernipus ngomong hidung-ngomong dulu mampu inaknya yakin aku sudah tau itu ya di sini tembak itu berarti di sini saya itu masih belajar ikhya saya itu punya isyak entah berapa sampai lali saya akhir-akhir ini semenjak kak melarat teman-teman punya kitab pegangan itu minimal 3 saya itu punya isyak itu yang dulu saya pakai pelajaran sampai rusak saya beli lagi citaan DKI dari kutub ilmi kemarin itu ada edisi isyak yang kompendantornya itu para haba termasuk saya Abdul Al-Haddad Rotibul Haddad itu yang ngarang nopo Rotibul jadi saya itu punya isyak itu yang disarai orang alim non-sayid yang disarai alim sayid sampai yang disarai aktivis ini mungkin berbeda ini apa sangking semen saya sama Imam Huzawi sampai kalau sampai ini serah kebayang sampai mikir rada dua merugikan orang sentai ini bukan saya sombong biar sampai sadar kalau sudah merasa ulama saya harus sambung jawab di depan Allah dan daripada saya berpikir sendiri itu saya tidak yakin benar saya ikut berpikir ala Imam Sintergoza pokoknya dulu bapak saya itu mengajari saya begini bapak saya ingin fatihkah kok niatnya mamang ya Allah saya baca fatihkah saya punya niat kayak niatnya Jadung Kabir Jelani saya baca fatihkah punya niat kayak niatnya terserah imam ternyata ternyata mahamdulillah itu juga meriang tidak berpikir ya Allah saya fatihkah ini punya niat kayak niatnya Nabi Muhammad wah jadi itu betul saya ini jika aku tua sadar ternyata itu berat tidak benar Pak Khalil Bangkalan dia ini saya ingin fatih dia meriang kalau ada yang mati ini cerita nyata Pak Khalil kalau ada yang mati misalnya 20 tahun lagi SD sering mati kalau mati dia mati dia itu keselan kalau dia 10 tahun lagi 10 tahun lagi 10 tahun lagi saya kan ternyata dia ini anak itu mati itu dia 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 merasa mati mati itu 10 tahun 10 tahun 10 tahun lagi rutener apa kamu itu itu kalau ini kan saya 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 Pak Khalil Bangkalan itu ada murid-murid mati hanyapin mati dan baguslah dan tidak ada yang tertakian apakah tuji dia menekan jadi hampir bahas merupakan dia script makli saya pikir rombongan ini Pak Halil misalnya yang di kawasan itu saya pikir itu Pak Halil saya pikir itu saya pikir itu saya pikir itu Pak Halil iya itu Pak Halil saya pikir itu Pak Halil Ternyata suatu saat ketua rombongan pikir anda mau tidak apa-apa itu akan jawab Pak Halil ternyata Pak Halil pasti akan ketemu Kanjari Nabi Panjir kan tidak wani dan tidak pede, tidak wani ya aku lah ini ketua rombongan aku jawab Rabi Muhammad aku lah ingat ini tuan rambut ya, muka menanggir kan disini Muhammad meriang aku kalah Abdul, kalah nombor aku siap yang mana diukulah unasim dimamikin, jadi aku gak dipanggil itu aku ketua rambut aku yang itu ketua rambut apa? tapi orangnya 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 suara maksudnya benar-benar ketua soalwatan bintang nabi dia ada daftari ada apa? sekali rasi tombol kan tidak ada daftari suatu saat dia ada ini kisah nyata ada seorang dan ini pas tuduh ya, bukan bisnis saya ulang lagi, ini pas tuduh, tidak bisnis ada seorang syarifah masih cucunya nabi, dia itu kelaparan dia kelaparan, walhasil dia itu minta minta sama seseorang ya, setiap bulan saya minta uang, saya ini sudah tiga hari tidak makan memang benar-benar dia kelaparan si pula nadi menjawab apa bukti bahwa anda jujur nabi kebetulan sarifa ini lupa, lupa silsilah natapnya ya saya tidak punya bukti, tidak dikasih orang ini terus, untungnya orang ini setengah kiai, masih diingatkan nabi suatu saat dia terus ngiti diororo mahsar, orang sibuk diororo mahsar, terus dia ketemu sama nabi ya rasuloh, semua orang itu bingung, minta syafatnya saya ini umatmu, nabi jawab, apa buktinya dia bangun, gue lupa nabi dia tanya apa-apa? buktinya ini masih mendingan, diperingatkan wah, apa kabar itu ada waduh, ada karena kisah ini ada buktinya loh, misalnya sandriku, itu gue lupa buktiku kan orang ngaku, saya kan tidak mengeluarkan sertifikat kan? jadi kalau sujud anda tidak diterima waduh ini radiotoris, ini notaris Tuhan paham ya? mulai ini syarat ibadah ditompok ada kira, mangkatidin, yaklamu, namatab itu juga nanti ditulis jadi syarat ibadah ditompok itu juga nanti ditulis untuk sampai, tulisannya sampai ini bulet-buletan, setip-setipan misalnya sampai selesai sholat, ikhlas bariku kecampuran ria, sampai malikat dibuset bar sodaka, bariku ngundang murat dibuset bariku bar sodaka, pamer dibuset makanya sebetulnya lalatukcilu, sodal kautikum, bilmanni iya, ada catetannya, tapi catetan dihapus, busok, disorek apapun laporan itu, tidak ketahamu paham ya? makanya pengheran sering hendikan, wala sodilu, amal ibadahnya sudah berbatal loh misalnya sodaka, batalnya bilmanni malah, begitu juga mulang itu batalnya anak mudat-mudat dimana termasuk si Rinne kenapa kelulama raseneng jiswani, raseneng kenal, tak kenal karena anak mudat-mudat jadi kabur ulama disirik yang saya tiru dalam hal ini Sobjad Nassauri, Sobjad Nassauri itu ulama yang nggak mau kenal sandrinya mulang neng didi, tapi syaratnya suatu saat itu keceplung sumur pengheran dulu, ulama keceplung sumur sepertinya tapi mungkin sampai 2 per 3 persen dan orang yang kenal kan nggak udah itu, udah kenal orang, udah-udah gimana dia kenal kalau dia kenal sama Sobjad Nassauri itu takdir, kenapa? tapi baru keceplung sumur itu itu seperti pengumuman kan sumur di Arab itu itu juga di Iraq Sobjad Nassauri, ini guru di Imam Malik itu maksudnya Imam Syafi'i di murid Imam Malik punya guru Imam Malik Imam Malik punya guru di atasnya lagi maksudnya Sobjad Nassauri itu populer juga jadi ini harus dibuat wong aja dia itu lama terkenal nggak ada khadis Bukhari muslim yang tidak menyebut Sobjad Nassauri ini juga ngomongnya apa diantara kalian itu mau nolong di dalam saya semua iya, iya imam apa diantara kalian pernah ngaji saya? semuanya pernah kalau begitu saya nggak mau bergurau khawatir, tak ditulang jadi opa-edek-edek ngulang-nopo ngulang-nopo gue lho khawatir akau khawatir dia lho khawatir bergurau khawatir, gue lho tau khawatir karena suara itu melalatir akaruan lho khawatir aku lho khawatir gue lho khawatir gue tau kenapa Sobjad Nassauri ya beneran Mbak Sobjad mbak Sobjad aku lho khawatir gak tau gak jadi orang-orang yang kenal berarti dia lho khawatir dia lho khawatir ya terus gila tapi suara semena saya di Jauhnya tapi suara semena saya di Jauhnya tapi suara semena saya di Jauhnya menanya tapi suara semena saya di Jauhnya tapi suara semena yang ketemu tapi suara semena saya di Jauhnya nah Sobjad Nassauri dalam mazhab ini diikuti Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abisi dalam kitab apa? Imam Ghazali itu mazhabnya Shafi'i tapi dalam masalah murid dia mengikuti Sobjad Nassauri dan itu yang saya tiru cuma aku ya sepana saya kenal sama Sobjad paksa ngurati kongkong moro-moro jadi aku senangnya padahal orang karep iya karep beja gitu Sobjad Nassauri itu diikuti Imam Ghazali makanya di Minhajul Abisi itu Imam Ghazali menerangkan jika anda punya penyakit hasut sama orang mu'min karena kamu ponis medit atau kamu ponis apa maka kuncinya satu kamu jangan kenal misalnya seperti Pak D Pak Lik, Koncok saya nganti menghukumi medit karena apa? karena kenal kalian tahu uangnya itu 1 miliar tapi saya mau 5 miliar kalian tahu dia punya mobil 3 nilai orang-orang kamu kenal karena kamu tomak karena kenal kamu tomak kalau tomak terus punya kriteria anak-anak GDA berani medit berani medit ketemu rata kok berani angk padahal mungkin di Jakarta di Surabaya di Medan banyak orang yang lebih angkuh lebih medit tapi karena kamu tidak kenal tidak pernah menfonis kan? karena tidak tidak kenal makanya sebetulnya ketika dia tanya kenapa anda kata Nabi kan orang disuruh banyak kenal orang tapi kamu kebalikannya ya kalau kamu kenal terus kecewa kenal ya Allah jadi saya sampai ini tegir tidak tegir lah maksudnya tegir kenal ini boleh makanya saya itu tidak mau meskipun saya populer saya organisasi organisasi ada sisapnya tapi tidak tegir kan mana sisap pengiraan saya pula saya kena Tufa di Sinten menelan juga Karena kan tidak tegirkan organi makanya saya punya teori ini misalnya gila saya sering di tanya sama kegigi di tempat kenapa anda jarang silaturah tempat nanti tindak juga tidak senang adalah gila itu kalau rawan berbeda sama seperti kita sebagai kita mungkin punya ide yang berbeda dengan keg lain itu kalau sering ketemu kalau tidak pernah ketemu kan ya sudah makanya ini siri saya kenapa sama lu tuh banyak loh santri-santri sarang yang dulu ngaji saya itu kalau kalaunya Bapak itu minta undang sampai nangis lebih legus kalau Bapak sarang dengan undang kalau api jenang kok jenang-jenang juga enggak bukan Bapak saya ini merasa saya merasa ada siapa-siapa itu sampai nangis selesuan saya sudah nangis kalau kalau jenang-jenang juga enggak itu sampai orang sengah kali acaranya bareng non-rembang gue terjalan untuk mampir bukan Bapak ini sebetulnya ilmu ya ini memang kalau kita terlalu kenal mungkin banyak target ngaku murid kok hidup-hidup saja rumah jadi kita juga punya trauma sama orang yang Cooper yang ngerak belum kenalan tapi juga punya trauma sama orang yang kenal terbiorganisasi ngasih lu dua jadi pilih 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 pilihan itu juga cahaya aku kira-pilihan aku tapi sampai tak judulnya biar kejagalan sampai pada saat itu terjabat tapi sampai nilai kesempatan aku dialahkan tapi kan tetapnya rapaham orangnya ratau mulang ratau Sinau itu sepira-sorius kawan-kawan keceplung seumur agar orang penulang ya Helming kumayas maul haji samini apa diantara kalian pernah ada yang ngaji-haji sama saya siapa puluna pernah kita semua perinan saya tidak butuh ngomong-ngomong tenang di tulung wakilnya mau tinggalkan orang-orang kira-kira kenal akhirnya gelap mereka ratau ngaji deh tetapi cari-mongong nani sepain tak tahu nani suara tapi senggul lagi tetap tanda ini kira-kira jauh pilihnya kira-kira jauh pilihnya pilihnya paling dicangkep muka tapi terserah kawan-kawan ya kan ya kan nggak mungkin apa-apa terserah pas warga bukannya kan siwara ulama-ulama ngotong Hai tapi gusulkan obama ulama tapi gusulkan obama betotolan dua rapati di dua paling cocokan-cocokan ngotong ini itu Imam Wuzali ngikut itu karena Imam Wuzali sadar di era beliau Imam Wuzali lahir tahun 400 seget kapudutnya 505 hijriya ya kurabalan ini malam ya Imam Wuzali lahir tahun 500 seget kapudutnya 505 itu era-era orang-orang itu berada di sana gerenggi. Imam Wuzali pernah jadi rektur Nizomiya itu diangkat oleh presiden namanya Nizomul-mulat itu sudah banyak yang gerenggi karena kumpul orang dia dipasilitasi namanya rektur. di Baghdad itu dulu sudah masih dia akhirnya minggat, nggak mau timbar sampai jam jahit, minggat dan kalah ya dia akan ditanya, jika mau ulang-ulang ada manfaatnya saja? ya tapi maturannya ada yang terjadi, tapi orang-orang yang terjadi. tapi ini kan kan manfaat. karena aku merasa manfaat malah ada manfaat, bukan yang muka, bukan yang pengeran. aku tidak merasa manfaat malah tidak manfaat. pokoknya yang diberantai, dia akan mengetahui pengirahan. akhirnya dia akan mengenal pengeran. akhirnya saya takutkan hati, saya takutkan hati, saya takutkan hati. perlengkannya juga tidak menarik di dunia lainlah ketika kita lalu berkata di dunia yang tidak melakukan dan ketika kita menghidupkan kita berkaitan dan ikuti karena kita berkaitan dengan sholat kenapa ini berkaitan? mereka merupakan pengirahan saya di dunia melakukan sholat sholat itu mahukan berlain berkaitan dari sholat karena kita tidak akan berkaitan kita berkaitan yang orang keren dia tidak berkaitan sama itu berniatan sekarang kita harus tahu supaya tidak ada akhirnya, ya itu, seminggat seminggat di hutan, terus dia mengarang isya terus mengarang isya, mengarang minyajul abidin, semua kitabnya beliau itu di karang di hutan tapi hebatnya beliau, meskipun mengarangin di hutan, beliau mengarang maaf di hutan kalau sama istri baiknya seperti apa, ketemu santri seperti apa, maksudnya dia bilang tapi santri masih ngapik, masih ngalut, masih ngalut, masih ngalut, masih ngalut, tapi dia tetap ngomong begitu nah sebetulnya dia mengingat di alas itu trauma, kalau nanti cerita ini beliau sempat ikhtikaf di masjid Aqsa tapi dia rektor, populer sekali, pas ikhtikaf di masjid Aqsa dia nggak ada yang tahu kalau dia Imam Guizali, ya namanya orang Soleh kan ikhtikaf itu di masjid kan orang yang ikhlas, dia tetap di masjid kan kamu enggak 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 bareng pas dia berbual-bual ngaji, kebualan orang-orang ternyata si Ustadznya yang mulang itu dia bilang kolal Guizali, sedikit sedikit nyebut kolal apa itu Imam Guizali ada di situ, meriang deh wala aku ikhtikaf di masjid Aqsa, karena kan aku Imam Guizali bar, terus ngingat lagi jadi dia meninggalkan di hutan dari beberapa pilihan, berkali-kali dia meninggalkan di masjid ternyata guru-guru di situ pegangannya kolal doa aku sejak keluar nanti mengalami pula balik lu biasanya nanti saya bunyi yang pasang karena ini gendus salim harusnya menge FIR pahit jika itu aku sama, waduh waduh, matanya-matanya, dia sangat mengetahui jadi karena ini apa aja waduh jadi saya aneh-aneh, buat urusan keluar karena saya memang enggak pernah bilang gitu, sehingga diulis ini enggak pernah bilang gitu jadi saya berkali-kali nanti saya itu sering terbalas lidah dengan saran di sana mungkin lebih sering diceritakan anakku harus sekolah ke sarang, bukan halia alhamdulillah, bukan halim, bukan halim ya, udah gurunya itu saya pak saya ke situ itu mau pulang bareng pas jalan, dia mau ke mati sahabat berarti nilai masyarakat mereka semua anak-anaknya masuk ke sekolah, masaknya ini satu singkel itu saya saja ngalamin gitu apalagi, mam itu itu tidak ada yang kenal di Palestina semua kenal kualah Wuzari, kita tidak tahu orangnya tidak ada orangnya sedang secara saya itu itu kita berdekat kemulan terus waduh, secara saya ini nah ini orang nyaman ini orang nyaman orang nyaman itu orang nyaman orang nyaman itu orang nyaman itu orang nyaman itu orang nyaman itu saya itu yang nyaman ini saya itu yang nyaman ini mulai nonton puluhan tahun kami lalu orang nyaman, ada yang menyebabkan tua orang nyaman ini orang nyaman. itu tiap orang sakit saya itu yang sama saya itu yang kuatir rakyat jadi bener janggur dan saya tidak tahu sudah dianggap pertanyaan hangat-hangat ini saya itu yang sahagat tapi sampai saya tertarik saya berkata Rakyat, kangar, orang nyaman bahwa itu citaran jadi ikhlas gara-gara oleh kurangnya jeget tapi misalnya paling mau takdir mengerti apa-apa kukupnya gulet tidak harus raso rombongannya tidak suaranku ini dikibus badai tangklet jadi aku bisa ngerti apa kurang ngajar saya udah ngomong ya yang gue itu kita jadi kita warna, kita kemudian kemudian itu dikit tadi tahu, membunuh. cuman saya, sebagai kita, misalnya rapatilahannya saya, mwcpap maksar, saya mwcpap maksar. saya mwcpap, saya boleh tenang jadi, saya peringatkan ini jadi, jika kita kenal mereka silatuh rahim, bagian dari rakan 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 jalan tapi, jika dia kenal mereka, mereka menghilangkan khasut mereka pesawat rakan rakan rakan. jadi agama itu sebenarnya melihat dua sisi yang baik semua tidak kenal niat istilah terakhir, tidak kenal niat, menghilangkan sifat keben karena orang itu bisa benci, khasut, tomah, kalau ken nah ini Imam Shafi'i itu lucu kita berkali-kali punya kitab yang dulur Shafi'i itu hanya nasihat-nasihatnya Imam Shafi'i anak nasihatnya dibak menangis rata-rata ulama itu berkata tapi apa? ada muridnya cerita ya Imam Shafi'i ini punya tonggok, geding kulau, sepuluh man asah a'ilaikah fakot atlaka uang ngelak itu malah tidak terkait orang tidak rautan gue, misalnya gue mobil untuk selip ya pantas ngomongin rata-rataan gue misalnya dia berkata ya pantas ngomongin rata-rataan uang Shafi'i tidak ngomong benak ini saya tahu apalahannya man asah a'ilaikah fakot atlaka uang a'ilaikah itu merdekanku iyalah misalnya gue ketemu aku gue mobil, gak gue deki rata-rataan terus masuk misalnya aku masih ada motor mustafa kudu'ana suka nyebun tetap tak deki mustafa yang makhluk itu aku kenal tapi kalau mustafa terkenal tukang rata-rataan gue ngelak-ngelak makhluk itu makhluk itu makhluk itu man asah a'ilaikah fakot atlaka uang ngelak-ngelak itu malah itu kalau orang kiai apal koran kiai kan rata-rataan yang gede ke mana-mana bebas dambatan nah, anak-anak yang ngapi itu loh yang ngapi itu ya tiba-tiba makhluk itu apa-apa makhluk pengiraan kiai gue apa-apa cuma gue tukang rata-rataan muridnya nih antal imam jadi namanya imam aku lho gak gua mampu pokoknya enak karena ditekdir kenal kalau misalnya ditekdir kenal antup aja cilatur nasing ditekdir kenal ngilang nofisa karena kalau gak kenal itu gak ada toma gak ada khasut gak ada memperbu ya itu jeninya sujud jeninya sujud jeninya sujud tunduk mbkb kersana penge misalnya dibuja sujud ya enak karena harmonis pantas lu ke bujum cu bujum harmonis seorang orang lu seles kan gak pantas tapi bujum kulau nganti saya ini harpar kulau ngamok perkara ini ngotong kulau sejajal mau mau jenian ke penbuk wales orang buk wales aku gak mau terus pantas orang yang kiai pantas ngamok ngamok tapi ini gampang itu aku yang terkenal di bujum judas seorang jarang gondekan jarang harmonis tau gak apa maklumi mesti nyalakan bujum enak di bujum judas seorang merapati nafas mesti orang nyalakan bujum bujum ramah lupa nabi kelaparan mesti orang nyalakan pkb orang bujum api yang ada di barat telah jadi itu kamu pasti judas ya oke apa yuk oke itu lamak aku selalu kata-kata ini yang ada yang ada itu yang ada berarti bebas lo itu bebas seorang itu merasakan saya ketemu ini jualan dia terserah jangan ada yang malum perkara ini peninggungan musuh itu jangan jangan aku selalu kata-kata Surah Saffi Untuk yang di Iman Muhammad SA'afi itu juga megabat Ini buat orang yang menggantikan Maksudnya tentang Oran yang dikatakan Jadi bahwa Iman Muhammad SA'afi itu sortie adalah orang yang digabat Ada ada orang rasional. Kenapa? Sering ada kuburan. Habis kalau orang hidup Kemudian orang hidup ditipu melulu Dari kerjaan orang perempuan Nah orang mati sudah tidak bisa Menipu Jadi Kenapa sering berkuburan habis dengan orang hidup sering apa? di tidur nah Imam Shafi walian tiap malam itu hatam Quran itu Imam Shafi sudah gitu itu masih kalah dengan Imam Bukhari Imam Bukhari itu kalau pagi itu hatam sampai jam 4 malamnya biasanya hatam lagi sampai 7 jadi 1 hari 2 2 hari itu kalau ditanya, kenapa Imam Shafi kau bisa hatam Quran tiap malam dan penuh? ya iya, jagungan sampai orang yang tak seneng itu juga asing jagungan sampai manusia yang pintar jadi dia asing jadi dia asing saja dia dengan penuh ta'ajus ta'ajus itu angkuh tapi benar kalau bahasa Arab itu ya kalau sombong itu tak kabur tapi kalau sombong tapi benar namanya ta'ajus namanya? ta'ajus jadi kalau sombong benar namanya ta'ajus jadi kalau sombong benar namanya ta'ajus dari Imam Shafi saya ini menghormati diri saya kalau saya bisa jagungan dengan Allah ngapain jagungan sama makhluk itu jadi dia pak ngapain ini ke ileng penjagaan musul pak ah makhluk encek ngomong koran mencari kangen buju anak ah makhluk terus sampai dia ringan baca koran khatam karena dia mikir daripada jagungan makhluk orang jelas ada jagungan makhluk Allah subhanahu ulama dulu itu tertanam ini namanya mikir dia sudah tertanam mikir sama seperti Syed Zainal Abidin itu pernah dia sholat terus rumahnya itu robo kebakar ketika kebakar orang teriak teriak ya Syed Zainal Abidin rumah anda ini terbakar dia sholat asyik sampai orang memadamkan api bajunya mulai kena api itu dia masih sholat ketika ditanya apa tadi anda merasa ada api enggak saya tidak merasa ada apa-apa kenapa anda tidak merasa apa-apa saya sedang asyik dengan Tuhan tapi tadi ada api masih menakutkan murka Tuhan aku kena gini paling mati aku kena murkanya pengiran gak berperangkan di dunia itu orang-orang dunia jadi orang-orang dunia itu memang makorofikal di hatinya sudah tertanam begitu tidak sekedar sholat rutinitas tidak tidak sekedar memang mereka sudah punya prinsip bahwa kebutuhannya kepada Allah itu hebat sama Imam Syafi itu janggal orang kok asyik jagoan buat makhluk itu maunya apa itu dia asyik tiap malam baca peran Satan terus pagi biasanya seorang merikis setengah 8 baru ngajar ngajar sama muridnya namanya Imam Mujani Imam Bwedi sama Imam Robi kalau ngajar boleh Imam Robi bagian nulis terus Imam Bwedi itu teman berpikirnya sama Ahmad Dr. Hambal itu termasuk ngaji ya ya ngaji aja ditanya paham itu terus ini pentingnya mikir nah itu sujud teman dia sudah tahu kan kita misalnya sampai 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 takutnya pengenang tidak bisa jawab musiknya di sholat tira apas tusuk sepuluh menit nak jagungan paling cepat tengah jam apa lebih asyik kamu jagungan sama si asyik ketimbang sama saya saya tidak bisa jawab saling Allah tanya musiknya nak jagung nak sholat pas tusuk kira menit sepuluh menit tapi nak gue jagungan buat Fuadin paling cepat tira tengah jam apa betul Fuadin lebih penting ketimbang saya lebih asyik ketimbang saya tapi dia sudah jawab ketak tangan tidak bisa kan makanya kalau ini paling pedih seperti pas ngaji kan mulai pengeran orang-orang pengeran mulai orang-orang si satu ini penting kalau aku aturkan biar kalian itu tidak terjebak jadi ini masalah prinsipnya orang alih biar kalian tahu khas-khasnya orang alih banyak orang yang protes bagus kenapa kalau pas ngaji asyik nanti di tamu ini orang asyik cangkep muam ya betul ngaji mesti bener yuk nampau tamurah mesti nampau loh bener kecuali tamu ini yaitu ternyata tekan tegir ya nggak apa-apa terima kasih